Upaya penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dilakukan Pemkap Ngawi mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Ngawi. Bahkan minimnya pasokan obat-obatan harus menjadi perhatian khusus Pemkap untuk membantu peternak yang terdampak PMK. Diketahui sejumlah peternak di Ngawi terpaksa menggunakan obat jenis paracetamol dan super tetra yang biasa digunakan untuk manusia sebagai obat ternak mereka yang sakit karena penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal ini menjadi perhatian serius agar wabah PMK dapat segera dikendalikan. Pemkap harus bergerak cepat dalam menangani wabah PMK ini. Upaya antisipasi juga harus lebih ditingkatkan termasuk pemberian bantuan obat-obatan dan vitamin bagi ternak. Ini dikarenakan jika harus menunggu vaksin, pasokannya juga masih sangat terbatas. Maka disarankan untuk lebih dioptimalkan dalam obat-obatan dan vitamin. Ia mengakui jika untuk mendapatkan obat-obatan dan vitamin sangat sulit didapat untuk mengobati hewan ternak yang terjangkit PMK. Bahkan harus mencari ke beberapa daerah tetangga mulai Magetan, Madiun, Karanganyar, Solo dan daerah lainnya. Menyayangkan dan memprihatinkan karena kebetulan kami dari praktik Boka juga salah satu pelaku usaha peternakan sapi. Jadi pengalaman ini cukup menyulitkan bagi kami selaku pelaku ya. Bukan sekedar sebagai anggota tapi juga sebagai pelaku peternakan. Akhirnya karena terpaksa kami menggunakan obat-obatan manusia seperti parasitamol dan super tetra untuk kita berikan pada sapi atau ternak kita yang sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan status darurat PMK. Seharusnya diimbangi langkah antisipasi dan penanganan oleh pemerintah daerah. Yang mendesak PMK lebih tanggap dalam memfasilitasi keluhan para peternak saat ini. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.